Intro Pemirsa kali ini saya akan mengajak anda masak masakan Indonesia Yang tentunya tradisi khas Indonesia Untuk kali ini saya akan mengangkat sebuah masakan bermenu nasi Karena apa Indonesia kaya dengan adanya nasi Dengan ingredient sebagai berikut kali ini saya akan memasak nasi kemangi Ingredient adalah dari beras putih Beras putih Ada namanya daun kemangi Lalu untuk ada kondimen nanti kita blender sebagai kemangi paste Kemangi paste adalah kemangi yang pres kita blender Seperti ini Untuk menimbulkan rasa guri kita akan pakai ayam yang banyak di pasaran adalah ayam tanpa tulang Seperti ini Untuk seasoning atau pembumbuhan ada garam Garam Terus untuk memantapkan rasa ada bumbu rasa Dan ada yang namanya santan Fresh santan Baik itu adalah kondimen dari nasi kemangi Karena menu ini akan kita highlight di gaya kosmohotel yang ada sekarang ini Untuk mulai step pertama adalah kita panaskan wajan Atau saucepan Saya akan dibantu dengan asisten saya mas Woto Halo Sudah nyala mas apinya? Sudah Kita pakai api sedang aja dulu sef Kita akan pakai api sedang Pertama adalah panaskan minyak Teratakan dulu sef Sambil menunggu panasnya minyak kita harus mix atau blender itu ada bumbu putih Bumbu putih ini terdari di bawang putih, bawang merah, sama kemiri Dihaluskan jadi satu jadi seperti ini Oke, kelihatannya minyaknya sudah panas ya Kita masukkan langsung Sudah mulai panas Ini kita saute sampai benar-benar wangi Kenapa saya mengangkat nasi kemangi, karena kemangi itu antioksidan ataupun antibakterinya sangat tinggi Jadi langkah baiknya buat yang di rumah ataupun yang sedang di perjalanan bisa mendengarkan kami atau melihat kami Nanti bisa praktek di rumah langsung, karena ini sangat mudah dan bahan-bahannya pun cukup banyak di pasaran Masukkan lausnya Ini ada laus atau galangal Satu ruas aja cukup Ada kondimen penamping, ini ada serai Serai kita masukkan, serai yang sudah dimemarkan Ada daun jeruk Sama daun salam Ini jadi bumu Indonesia banget, jadi bisa di rumah bisa siapa aja pasti bisa bikin Masukkan lagi Santan Oke sudah harum sek Tumbis hingga wangi, lalu kita masukkan santan fresh Kira-kira masak buah sampai wangi ada 2 menit sudah selesai Dan kemangi yang fresh kita haluskan jadinya seperti ini Kita campurkan ke dalam bumbu basic Nah kita siapkan beras menjadi nasi yang sudah ada di mana-mana juga sudah sudah ada Ketika ini bumbu sudah matang dan sudah harum Lalu kita masukkan Nasi putih Kita takar secukupnya Jadi prosesnya hampir sama dengan nasi goreng Tapi kalau nasi goreng itu Cenderung kering Tapi kalau ini agak basah karena dari paste kemangi Mixing campur sampai dengan rata Tamburkan garam 1,5 sendok teh Dan setengah sendok teh bumbu penyedap rasa Aduk hingga merata Untuk selanjutnya kita buat yang dari ini ayam mentah menjadi ayam kuning seperti ini Masaknya gampang sekali Karena dari bumbu putih sudah ada Tinggal ditampur dengan tambahkan kunyit Untuk terhubung Baik kita mixing semua, bumbu semua sudah tersambur Baik sekarang kita untuk menuju ke plating Untuk plating nasi kemangi, untuk di Gaya Cosmo Hotel ini Saya menggunakan ketel yang unik, karena ketel ini terbuat dari besi Untuk memberikan aroma dari daun pisang, kita akan membakarnya sedikit Tambahkan kemangi fresh, biar aromanya dapat Dan ayam yang sudah dimasak Lalu kita tutup Menunggu nasi itu matang, lalu kita bisa di rumah dilakukan untuk kondimennya Kondimen bisa berbagai macam, hari ini kita akan menggunakan kondimen yang sangat mudah sekali Sangat mudah sekali Ada ayam goreng, ada tempe goreng, ada tahu bacem, sama empal Dan bisa disajikan dengan sambal terasi atau sambal bawang Beserta lalapannya Baik inilah sajian untuk nasi kemangi ala Gaya Cosmo Hotel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!